Dalam aksi teatrikal yang digelar pada acara vaksinasi masal seniman di Yogyakarta, para seniman menyelipkan cerita tentang dampak pandemi yang membuat banyak pekerja seni tidak dapat beraktivitas sehingga menganggur atau terpaksa alih profesi. Ini kan masih masa pandemi. Kok pada kumpul-kumpul itu gimana? Omah pentas. Ini kan bisa membuat yang lainnya pada iri. Lihat, teman-teman seniman itu sekarang banyak yang nganggur, ya kan? Menggerundang-gerundung. Betul. Malah banyak yang beralih profesi. Ada yang jual-beli burung, ya kan? Ada yang buka angkeringan. Kamu ya, ada yang saking kreatifnya, jual-beli barang perkakas rumah sampai resi. Jadi sengresi itu nggak cuma tanggalannya, tapi seluruh rumah sampai resi. Sebentar, tapi sebentar. Kita di sini juga mentahati protokol kesehatan. Kita tadi sudah cuci tangan. Kita gini tuh tadi. Lalu kemarin kita sudah repit. Dan yang penting kita di sini tadi habis divaksin. Habis divaksin tak? Vaksin. Kamu sudah? Sudah. Kamu? Kamu sudah? Semua sudah ini? Kamu? Hei, 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 hei. Sudah divaksin belum? Sini, sini, sini. Sini. Sini ya. Saya itu, Satrio Pring Gondani. Gatot kocok, otot kawat, balung mesi. Disontel. Tapi ya saya tadi agak ngedek. Tapi saya yang ngedek. Bukan yang nyontek. Ya lah. Harus ikut mendukung pemerintah.